Seperti biasa, kedatangan Fena Melinda, anggota DPR RI Komisi 10 Dapil Jawa Timur 6 selalu disambut hangat oleh para siswa serta tenaga pengajar dengan kesenian daerah yang selalu mampu ditampilkan secara apik oleh siswa Di Sekolah Dasar Negeri 1 Tapan, Tulung Agung ini Fena Melinda menyerahkan bantuan program Indonesia Pintar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam agenda kunjungan kerja perseorangannya di masa sidang 5 tahun 2017-2018 Total hampir 500 siswa menerima program yang digagas untuk menekan angka putus sekolah di Indonesia ini untuk anggaran 2017 500 siswa itu tersebar di 5 sekolah masing-masing SD Negeri Tapan 1, SD Negeri Gendingan 1, SD Negeri Tawang Sari 1, SD Negeri Simo dan SD Negeri 2 Perlandakan Selain menyerahkan program pro rakyat di bidang pendidikan itu Fena juga selalu berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka untuk menunjang mutu pendidikan di Tulung Agung Fena pun tak lupa memberikan jugnis atau petunjuk teknis untuk mereka dapat mengetahui program-program pro rakyat di Kementerian yang menjadi mitra komisi 10 sekaligus cara pengaksesannya 5 atau 6 sekolah ya bu ya tapi ini sekarang di SDN Taman 1, Tulung Agung jumlah totalnya 469 murid di KSD yang menerima program Indonesia Pintar tahun anggaran 2017 dan ternyata seperti biasa setiap kondisi di Abu Dusukan ini selalu bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang selalu menyampaikan aspirasi termasuk salah satunya mengenai infrastruktur dan di belakang kita kita sudah lihat ada 14 ya ini Bu Eni Kepala Sekolah SDN Taman 1 yang ingin mengajukan aspirasi mungkin ini jatuhnya ke ruang, bukan ruang kelas baru ya karena sudah ada kelasnya tapi ke rehabber karena di Kemedikbud memang ada program pro rakyat yang berhubungan dengan infrastruktur jadi tadi saya sudah menyampaikan ya mohon dibuat perupusannya dan ada Pak Baru juga selain bangunan kelas dan buku perpustakaan ada pula bantuan alat kesenian yang dapat diakses oleh sekolah mengingat banyak bakat siswa di bidang kesenia tradisional itu yang belum didukung oleh alat kesenian yang lengkap bahkan di antara mereka masih menyewa dari Tulung Agung, Yan Wardedi, KSTV terima kasih telah menonton!